Kondisi membaik, Zalnando siap kembak. Tim papan bawah cuci kudang di pursa transfer paruh musim. Porsi Bandung temukan pemain muda multi-talenta. Kondisi membaik, Zalnando siap kembak. Seperti yang diketahui sebelumnya, pemain asal Cimbahi itu mengalami cedera cukup parah di laga kontra Dewa United pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Manahasolo pada 14 Desember lalu. Saat itu, Zalnando tampak terjatuh dan menyebabkan dislokasi di bagian engkel kaki kirinya. Pertolongan pertama kepada Zalnando saat itu, kata Rafi, menjadi kunci untuk menghindari cedera yang lebih parah. Cedera tersebut juga membangsa Zalnando harus menepi dalam kurun waktu yang lama. Bahkan, Porsi Bandung juga harus mencari pemain dengan atribut serupa dengan Zalnando untuk melapisi posisi di fullback kiri. Dokter tim Porsi Bandung M. Rafi Ghani pun menyampaikan kabar terkini terkait kondisi cedera yang dialami oleh Zalnando. Rafi Ghani mengatakan, Zalnando yang mengalami cedera patah tulang pada tulapak kaki kiri terus menunjukkan progres yang baik dari hari ke hari. Progres positif yang ditujukan oleh Zalnando cukup terlihat setelah menjalani tindakan operasi. Rafi juga bersyukur karena saat ini Zalnando tetap disiplin selama menjalani masa pemulihan tersebut. Rafi Ghani mengatakan saat ini Zalnando juga sudah melakukan sejumlah kegiatan pemulihan bersama psikotip. Ia berharap cedera Zalnando bisa melewati masa pemulihan dengan baik dan kembali ke lapangan sejepatnya. Namun Rafi tak menyebutkan secara detail kapal Zalnando akan kembali bermain. Kondisi Zalnando mah pas ke operasi lagi penyembuhan, tapi progresnya bagus. Sampai saat ini, Alhamdulillah proses berjalan dengan baik. Progres berjalan bagus sudah ada kegiatan didampingi fisioterapis. Ujar Rafi Tim Papan Bawah Cuci Kudang di Pursa Transfer Paruh Musim Dua tim papan bawah mulai bergelian. Juru kunci beri Liga 1 Persi Kediri misalnya mencoret dua pemainnya. Kedua pemain itu adalah Adi Satrio dan John Darsen De Jesus. Untuk memperkuat lini depan, Persi Kediri mendatangkan Benny Oktavianto yang sebelumnya berbaju PSMS Medan di Liga 2 2022-2023. Di sisi lain, Barito Putra yang berstatus tim berperingkat ke-17 melakukan cuci kudang dengan melepas empat pemainnya. Gempaknya adalah Yogi Hermawan, Redi Saputra, Lutfi Kamal, dan Ambrisel Umanailo. Tim berjulukan Laskar Antasari itu juga digabarkan bakal ditinggalkan oleh Rafael Silva. Camu dari Barito Putra, Ambrisel Umanailo tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari pelabuhan berikutnya. Winger berusia 26 tahun itu CLBK dengan Borneo L.C. Samarinda. Selain yang sudah resmi, gosip-gosip bursa transfer juga berkeliaran di antara tim BRI Liga 1. Dimana Persi Bayar Surabaya bahkan disebut tinggal menunggu waktu untuk merekrut Zevalante dari PSS Leman. Selain itu, PSS juga kencang dikaitkan gagal move on dengan Yevhen Bukaspili. Penyerang asal Ukraina itu belakangan mengunggah perjalanannya ke Jakarta dan Yogyakarta. Bukaspili sendiri pernah menjadi boomer tajam PSS di Liga 1 2017. Persi Bandung temukan pemain muda multitalenta. Persi Bandung belakangan ini tengah menjadi pemain baru di posisi fullback ini sebagai pelapis dal nando yang dibekap judera. Satu nama yang mencuat ke permukaan dan banyak disinggung oleh para pemboto adalah Yusuf Meilana. Ria yang bernama lengkap Yusuf Meilana Fuad Burhani ini disebut-sebut bakal segera berapat ke Persi Bandung dan meninggalkan klub lamanya Persi Kediri. Kabar bergabungnya Yusuf Meilana menjadi bagian dari skot panggilan biru itu semakin senter terdengar. Usai latihan perdana Persi Kediri jelang putaran 2 Liga 1 yang tak dihadiri pemain berusia 24 tahun itu. Perlu diketahui Yusuf Meilana sendiri bisa menjadi asat masa depan Persi Bandung. Dengan usia 24 dan penampilan yang cukup impresif bersama Persi, Meilana bisa menjadi pesai kuat untuk Zelnando untuk memperaputkan posisi starting line up pilihan Luis Mila. Meskipun berposisi asli sebagai peg kiri, Meilana juga bisa bermain di posisi peg kanan ataupun sayap kiri. Tentu hal ini menjadi poin plus bagi pemain kelahiran 4 Mei 1998 itu. Seperti diketahui, Luis Mila kena memainkan beberapa pemain di luar posisi aslinya. Seperti Daisuke 1 yang beberapa kali dimainkan di posisi kelandang, meskipun posisi aslinya ialah sebagai peg kiri. Sebagai informasi, Yusuf Meilana sendiri berposisi sebagai full peg kiri yang bertipikal menyerang. Ia pun tercatat memiliki kontrak bersama Persi Kediri hingga akhir musim ini. Meskipun masih muda, harga pasaran Yusuf Meilana sendiri sudah mencapai 2,17 miliar rupiah.